selanjutnya untuk membuat kelas baru yang perlu dilakukan adalah di pocok sebelah atas ini ada tanda plus, terus kemudian kita klik, terus kemudian masuk ke buat kelas buat kelas ini kita klik dan kemudian kita diminta untuk membuat persetujuan nah ini kita klik untuk mengikuti persetujuan atau ketentuan dari google terus kemudian selanjutnya klik lanjutkan kalau ini tidak di klik maka kita tidak dapat melanjutkan kemudian klik lanjutkan kemudian beri nama kelas adalah nama kelasnya misalnya saja disini masukin pelajarannya juga misalnya pelajaran elektronika dasar elektronika dasar 10 TAV 1 dalam kurung nama gurunya nah kenapa dikasih nama guru agar mempermudah siswa untuk mengidentifikasi gurunya itu siapa terus kemudian pada bagian ini kita tulis bagian misalnya TAV 1 nama rombelnya terus mata pelajarannya terus kemudian ruangannya ini ya rumpunnya misalnya TAV ya nah ini setelah selesai mengisi data ini semua kemudian klik buat kita tunggu sebentar sampai kemudian akan muncul sebuah kelas baru ya ini kelas kita apabila kita sudah masuk ke kelas tertentu untuk kembali ke kelas ke kelas yang lain atau membuat kelas yang lain ini kita klik disini ada strip 3 ini sebagai tombol menu kita klik terus kemudian kita klik kelas maka kita akan memunculkan seluruh kelas yang kemudian kita buat ataupun kita ikutin demikian tahap ketiga untuk tutorial pembuatan kelas baru terima kasih selamat menikmati